Ini kita ada proyek baru dengan PLN Nama saya Sukadi dari kelompok Tani Sari Mukti Dusun Karangseri Desa Madura Kabupaten Cilacap Nah sekarang ini ada proyek dari PLN Ini termasuknya proyek bukan yang pertama Nah sekarang ini PLN ada proyek lain Lagi kultipator dan traktor menggunakan tenaga listrik Haji Rosy Nur Jamdiam, Ketua Petani Hortik Kultura Kabupaten Cilacap Listri Bojenang Alhamdulillah hari ini kami lagi menggelar Acara tes-tes pemakaian mesin kultipator dan maka listrik Alhamdulillah ini dengan adanya program PLN ban dalam agrikulturnya Menggunakan BBM ke listrik Kami mudah-mudahan bisa termotivasi Dengan pergantian Karena disini kita punya traktor dan kultipator yang menggunakan BBM Mudah-mudahan ke depan kami bisa dibantu dengan adanya BBM ini ke listrik ya Karena potensi-potensi yang diuntungkan gitu banyak Hampir 50% ketika memakai BBM hapis 10 ribu Kita memakai PLN kita hapis 5 ribu Itu sudah kita diuntungkan untuk para petani Mudah-mudahan ke depan ini program yang dari PLN Untuk mengganti BBM ke listrik Mudah-mudahan bisa terrealisasi Terima kasih Saya Alhamdulillah dari PLN Mazenang bersama Mas Reza Kali ini kami bersama petani mencoba traktor listrik ya Jadi ini adalah salah satu rakyat program elektrifine agrikultur Kami saat ini menyasar di program ketiga ya Kita mencoba untuk mengkonversi traktor yang dulunya menggunakan BBM Saat ini menggunakan listrik Nah uniknya Ini kita menggunakan traktor existing ya Jadi kita tidak mendesain traktor yang baru muhni dan nol Tetapi traktor existing yang dimiliki oleh petani Kita ubah, kita konversi Untuk menggunakan tenaga listrik Petani itu dapat melakukan konversi Dengan biaya yang se-efficient mungkin Sehingga lebih modern dan hasilnya penuh di maksimal Oke, saya Ken Siswoyo MLP Mazenang Sampai jumpa di Agriculture Series UP3 Cilacat selanjutnya Terima kasih